Halo, salam sehat ya Di kesempatan kali ini saya akan membuat video seputar bayi Mengenai tema cara menstimulasi bayi usia 0-3 bulan Bagaimana agar bayi mams itu bisa mencapai kemampuan untuk perkembangan motorik bayi secara normal Simak video berikut ini ya selengkapnya Dan jangan lupa yang baru gabung di channel MediStory Di subscribe tombol di bawah ini dan di klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari MediStory Langsung saja kita bahas Halo mams, apa saja yang harus mams lakukan ya Untuk memastikan ya perkembangan fisik pada bayi mams pada usia 0-3 bulan Tentunya hal ini jangan sampai mams lewatkan ya untuk perhatian ke bayi mams Karena ini sangat berpengaruh sekali ya untuk meningkatkan kemampuan motorik pada bayi Yang pertama adalah lakukan pijat bayi Ya seperti ini ya contohnya Selengkapnya ya mengenai langkah-langkah pijat bayi yang baik dan benar Pada usia 0-3 bulan ya itu mams bisa melakukan pijat bayi dengan mandiri ya Atau mungkin dipijatkan ke tenaga kesehatan Mungkin di bidan atau mungkin di dokter itu bisa ya Mams bisa tonton ya tutorial cara memijat bayi yang sudah saya buat Ditonton di atas ini Pijat bayi ini ya sangat berperan penting ya Untuk menstimulasi perkembangan fisik pada bayi Khusus untuk melenturkan ya otot-otot bayi Untuk melenturkan tubuhnya Ketika bayi sudah mulai bergerak ya Istilahnya dia sudah mulai aktif untuk menggerakkan tubuhnya Ketika bayi itu sudah mulai tertarik ya dengan benda-benda yang mams tunjukkan ya Mungkin di dekatnya mungkin itu menarik mungkin kata suara-suaranya dari benda tersebut Dan bayi sudah mulai mengikuti ya Itu mams juga harus memindahkan benda-benda tersebut Agar bayi cepat ya dalam perkembangan motoriknya Mams bisa tonton ya Ini perkembangan bayi saya Usia 0-3 bulan Seperti ini Yang kedua adalah Tami-tami Apa itu? Yaitu memberikan waktu kepada bayi untuk bermain Dalam posisi tengkurat Contohnya seperti ini ya Mams bisa melakukan Tami-tami ini Beberapa menit ya Mungkin 10-15 menit Aja komunikasi ya Mungkin bergurau, berbicara ketika tami-tami ini ya Sehingga Ada kemauan si bayi untuk mengangkat kepalanya dan Fokus pada Pembicaraannya Mams Berikan mainan yang terang ya Warna yang cerah-cerah seperti itu Atau mungkin bunyi-bunyian Agar Bayi semakin tertarik ya Untuk melihat dan fokus pada mainan tersebut Hal inilah yang akan membantu bayi untuk berkeinginan untuk mengangkat kepalanya Dan mendorong lengannya Nah kemudian dia akan berkeinginan untuk menggerakkan tubuhnya ke lantai Tujuannya ini untuk memperkuat otot punggung bayi Otot leher Sangat dibutuhkan bayi untuk berkemampuan merangkak di bulan-bulan berikutnya Yang ketiga adalah perhatikan nutrisi bayi Perhatikan kebutuhan nutrisi bayi Salah satunya adalah pemberian asih ya Mams Karena itu sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan kecerdasan otak bayi Dan juga mempercepat perkembangan motorik bayi Setelah usia si kecil 6 bulan ya 6 bulan ke atas Itu Mams bisa memberikan MPAC atau makanan pendamping asih Mams bisa memperkenalkan makanan-makanan pada tau semacamnya ya Karena kebutuhannya sudah mulai meningkat Yang keempat adalah memberikan sentuhan-sentuhan lembut ya pada bayi Ini bertujuan ya dengan memberikan sentuhan yang lembut itu mendorong agar bayi mulai menggerakkan tubuhnya dari sentuhan-sentuhan Mams Akan membantu kepercayaan diri pada si bayi itu Serta perkembangan motoriknya pada usia 0-3 bulan Yang kelima adalah sering-sering lama Mams mengajak bermain si bayi Dengan meluangkan waktu ya Sesering mungkin bisa bermain bersamanya Lakukan bermain-bermain bersama bayi Dengan mendorong agar bayi itu tertarik untuk menggerakkan tubuhnya Usia 1 bulan ya mungkin bayi belum mulai merespon ya Tetapi beberapa bulan kemudian ya Akan menuju ke 2 bulan Biasanya bayi sudah menggenggam memainkan tangannya seperti ini Menendang, mengangkat lengan Contohnya seperti ini Ingat ya semua bayi itu tidak sama ya Dan dia itu unik Jadi jangan khawatir ya Mams Karena bila mana ada bayi Mams ya Pada usia seharusnya sudah bisa mengangkat kepala Sudah bisa menggerakkan tangannya ya Bisa merespon ya Tetapi kalau pada usianya belum Ya itu tidak perlu khawatir Biarkan bayi Mams itu tumbuh sesuai tongkaknya sendiri Tetapi bila mana sudah berbulan-bulan ya Tidak ada perkembangan lebih lanjut Mams segera bawa ya bayi Mams ke dokter spesialis anak Untuk segera dilakukan pemiksaan ya Nah itu tadi ya cara menstimulasi bayi pada usia 0-3 bulan ya Mams bisa tonton ya Ini adalah perkembangan bayi normal ya 0-3 bulan Itu tandanya bayi Mams normal ya Dalam perkembangan motoriknya pada Semasa usianya Baik demikian video yang saya buat ya Seputar bayi menstimulasi perkembangan bayi usia 0-3 bulan Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye